Intro Jadi sebenarnya saya orang kerja ya, dari setelah kuliah 1998 saya kerja, kemudian juga tahun 2000 saya kerja, tapi 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Jadi saya kerja itu sebenarnya belajar usaha lah. Hanya ketika bekerja itu saya diberikan yang namanya panduan-panduan nilai-nilai, kita harus berbisnis gitu. Jadi guru saya ini Pak Hoki Sugiharto, jadi dia Chinese dari Jawa Tengah, jadi dia yang meyakinkan bahwa kalau kita mau buka usaha, itu kita mesti jadi karyawan dulu, jadi karyawan itu pertama harus jujur, itu aja dulu. Kemudian yang kedua punya integritas, karena nanti setelah kita punya usaha pun, pasti akan diminta jujur dan integritas kepada customer, supaya panjang lah. Kita kan usaha bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Bukan jangka imah, tapi harus sustain gitu, dengan sekian 10 tahun. Sebenarnya usaha itu tidak segampang membalikkan lapak tangan, karena dulu bekerja di perusahaan swasta dengan bidang yang sama, ketika buka kita usaha itu, kita barang susah, nggak bisa pinjem, kemudian juga keterbatasan modal, tapi akan tetapi, karena yang penting satu, nama kita harus dikenang sama orang bahwa kita berbuat baik gitu. Ketika kita berbuat baik, dan waktu track record kita di pekerjaan yang lama itu bagus, maka para vendor yang dulu bantu di tempat, waktu saya bekerja yang dulu, akhirnya datang ke saya, mau buka ini ya, buka usaha, iya, mau nggak ada barang dari sini, maka saya jadi ditawarin sama orang, apa, para vendor, dan bos kita, itu juga bos saya dulu, Pak Hoki juga, ini barang dari saya aja gitu, karena tahulah track record sama integritas gitu, jadi, disitulah saya belajar bahwa, nilai integritas sama kejujuran itu, utama ketika kita bekerja dulu, dan akhirnya terbawa ketika kita buka usaha. Saya bekerja itu dari tahun 1998 sampai 2008, jadi 10 tahun itu, saya pikir cukup lah untuk, apa namanya, untuk kita bisa membuka usaha. Jadi, prinsipnya adalah, kita bekerja adalah, belajar untuk usaha. Jadi, saya punya prinsip begini, saya mengayakan bos saya gitu, karena ketika mengayakan bos saya, bos saya dapat uang banyak, insya Allah kita pun akan ke bawah. Itu, prinsipnya itu aja. Karena saya belajar dengan teman-teman dari Chinese itu, yang diutamakan adalah kejujuran. Itu aja. 2008, saya buka usaha. Jadi, berhenti, 2008 akhir itu, saya berhenti kerja, Januari tanggal 1, saya memutuskan untuk buka usaha. Ada guru saya, namanya Pak Pudy Chandra, yaitu yang punya primagama. Jadi, ketika saya mau memutuskan mundur itu, masih bertahan, karena yang dulu usaha duluan, sebenarnya istri sih. Istri, tapi usahanya bukan komputer. Tapi ketika saya mau ke Bandung, mau beli barang dengan istri, ternyata mobil saya kempes ban. Akhirnya saya nggak jadi berangkat ke Bandung, akhirnya saya datang ke Geraha IPB. Di situ saya dapat brosur, namanya adalah, Cara Gila Menjadi Pengusaha. Nah, akhirnya istri saya sih sebenarnya usahanya usaha, apa namanya, kayak jual penak-penik lah. Akhirnya setelah itu, istri saya ikut seminar, saya daftar, tapi saya nggak masuk. Tapi setelah seminar yang mau habis, kemudian saya didorong sama panitia, Pak masuk. Pak Pudy Chandra yang punya primagama, bilang begini, nah inilah calon pengusaha, terakhir kan saya bingung kan di situ. Akhirnya di situ, saya ketemu sama Pak Pudy Chandra, dia juga membrainstorming, ternyata ada empat kuadran, menurut COVID-19 kayu saki itu, ada employee, sub-employee, kemudian pengusaha, dan terakhir ada investor. Nah di satu sisi, karena istri saya itu sudah punya usaha, jadi saya bukan lagi employee, tapi sub-employee. Dan waktu itu saya lagi kuliah S2 tuh, sampai S2-nya mundur, hampir di DO, karena kenapa? Saya sudah sibuk urusin usahanya istri, kemudian berikutnya, saya mulai memalaskan diri, memalaskan diri itu saya sudah mulai tidak masuk kerja, harapannya itu adalah saya diberhentikan. Dan akhirnya betul, akhirnya saya mengundurkan diri saja, karena khawatirnya, saya tidak optimal kerja. Tapi setelah itu, mulai lah usaha, usaha yang pertama pun di mal ambasador. Saya sewa, mungkin di tempatnya seperti ini, kemudian dengan moda sedikit ya, kemudian selagi enaknya kita usaha, tidak tahunya disuruh beli. Kalau tidak, diusir. Aduh, saya bilang gimana gitu. Akhirnya kita kan putar otak ya, makanya saya bilang, kalau mau usaha, mesti punya mentor. Nah, setelah itu saya tanya mentor saya kan, Pak Hoki, kemudian saya tanya Pak Pudi Chandra, gimana ya, ya always saja, kalau misalnya sudah suruh beli, ya beli gitu lah. Duit dari mana gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan, apa namanya, uang customer. Ya, jadi dengan uang sedikit, saya DP-in tuh. Akhirnya saya coba, bekerjasama dengan bank, bagaimana saya bisa beli, yang namanya kios itu, tanpa yang namanya uang. Akhirnya saya kebeli itu. Ya, kemudian setelah itu, sudah berkembang, itu ya hampir satu tahun, saya buka di Bogor. Setelah itu di Bogor, kemudian saya buka di Taman Topi Square. Kemudian saya buka di Cibubur. Kemudian saya buka lagi di Cibinong. Jadi ada lima cabang. Namanya sama, aneka komputer. Gitu. Tapi beriring waktu, saya main dengan kredit laptop, kredit handphone, ya, kemudian service maintenance, komputer. Itu berjalan normal, bekerjasama dengan leasing, tetapi badai, yang namanya, 2010 ya, 2010, 2011 itu, badai menghantam yang namanya perusahaan. Ya, jadi kerjasama dengan leasing, core businessnya tadi dengan leasing, itu ditutup semua. Ya, karena mungkin dari leasingnya, sudah tidak mau kerjasama lagi dengan, toko retail. Kemudian setelah itu juga, ekonomi juga kurang bagus, dan kemudian lesu, akhirnya kita, bagaimana nih, masa bisnisnya begini-begini saja? Nah, kalau sebab itu, kita kalau mau bisnis itu, harus bangun networking. Kemudian yang kedua, harus kita belajar komunikasi yang baik. Maka bangun networking, ikutlah organisasi, yaitu dengan yang namanya, organisasi, Akomindo. Nah, disitulah belajar organisasi, ngurus yang namanya, peralatan IT, elektronik, dan security system. Nah, disitu saya belajar, terkait bagaimana, ngurus organisasi yang baik, dan benar. Nah, disitu memang organisasi begitu ya, karena mungkin mindset-nya, ikut organisasi, untungnya apa? Kalau misalnya, bilang untungnya apa, pasti kita nggak akan pernah, sukses dengan organisasi itu. Maka dengan organisasi itu, kita bukan cari untung, tapi cari siratu rahmi. Kemudian kita punya masalah, misalnya, di, apa, oleh Microsoft, apa namanya, ada sidak dari Microsoft, ada sidak dari kepolisian, atau misalnya, terkait masalah penipuan, masalah pajak, di organisasi itulah, di, apa, dibangun. Bagaimana kita menyelesaikan, masalah-masalah tersebut. Bukan dagangnya di organisasi, dagangnya berarti belakangan. Karena kenapa, ketika sudah berbangun organisasi, kemudian kita kenal dengan banyak orang, maka, itu otomatis, dari mulut ke mulut, itu, promosi itu akan berlanjut. Dan itu sangat luar biasa, dengan organisasi. Menikut lagi organisasi, macam-macam lah. Jadi, kalau mau jadi pengusaha, harus, apa, banyak organisasi. Karena, saya percaya bahwa, yang namanya, rejeki itu tidak akan tertukar. Karena, boleh, orang lain punya usaha yang sama dengan kita, tapi nggak mungkin bisa, niru rejeki kita. Karena, rejeki itu sudah diatur. Dan rejeki itu, bukan turun langsung. Tapi, rejeki itu dititip di customer-customer kita. Maka, sebab itu, kita harus memuaskan yang namanya customer. Jadi, pelayanan adalah yang utama. Itu yang membuat kita, bisnis kita bisa sustain. Kita pindah di sini itu, 2019, awal. Karena kita kemalingan di sana itu, habis semua toko saya. Satu, nggak diansuransi, barangnya habis semua itu. Jadi, nggak ada sisa sama sekali. Akhirnya, di 2019 itu, kita mulai dari nol lagi. Saya di, Air Mancuri itu 7 tahun, Nggak pernah yang namanya kemalingan. Gitu. Tapi, setelah kemalingan itu, habis semua, saya pikir, yaudah lah, mungkin tidak aman lah ya. Akhirnya, saya pindah ke Yasmin ini, 2019 awal. Di Ruko Taman Yasmin, Sektor 6, nomor 158. Jadi, sebenarnya, kita ada, ada tiga perusahaan sih. Jadi, ada, ada tiga perusahaan, kemudian, ada satu toko retail. Gitu. Jadi, sekarang bisnisnya, pengusaha itu harus berinovasi. Dengan kredit, ternyata disuspend. Kemudian, dengan retail, kita tidak bisa berjalan dengan baik. Karena kenapa? Dengan retail, karena kan sekarang sudah digitalisasi. Maka, sebab itu, kita harus berinovasi. Inovasi gimana? Kita mesti mengikuti aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Yaitu, kita mesti punya, apa, sistem aplikasi pembelajaran sekolah. Jadi, sekolah-sekolah itu, belajar menggunakan sistem aplikasi pembelajaran sekolah. Kemudian, dengan pemerintahan, kita menggunakan sikap. Kemudian, dengan pemerintahan dan kementerian, kita menggunakan ikatalog. Nah, jadi, sektor retailnya tetap jalan, tetapi proyeknya juga kita harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Pajak juga harus rapi. Supaya apa? Kita bisa dapat destitusi. Karena kalau misalnya kita hanya sebatas toko saja, kita bisa lihat ya di BTM, di, apa namanya, Jambu 2, kemudian di PGB, itu semua toko retail itu berguguran. Karena kenapa? Dia tidak mau mengikuti perubahan pasar, yang tadinya hanya nunggu toko, akhirnya, mau tidak mau, kita harus melakukan jemput bola kepada customer. Kemudian, kita harus berbadan hukum. Jadi, kalau ketika kita berbadan hukum, maka bisnis kita akan lebih rancar lagi. Karena semua kenapa? Semua, apa, kita harus bisa menyerap APBD atau APBN apabila kita berbadan hukum. Tapi pemerintah sekarang, bagus-bagus sekali, karena ada PT perseorangan, itu yang mempermudah para UMKM itu bisa naik kelas, gitu. Nah, kalau yang kita punya adalah PT berbadan hukum, bukan apa, perorangan, ya, gitu. Seiring dengan waktu, apa namanya, keuntungannya juga bisa berlipat-lipat, lah, gitu. Hari ini, karyawannya itu, totalnya, kalau yang magang itu, ada kurang lebih sekitar 10, kemudian kalau karyawan tetapnya ada 10 orang. Jasa itu, kita ada tiga, ya, yang kita jual, itu yang pertama elektronik. Elektronik TV, AC, kemudian mesin suci, kulkas, mesin kopi. Kemudian yang kedua adalah IT, itu termasuk komputer, kemudian laptop, printer, UPS, kemudian stabilizer, kemudian PC all-in-one, PC desktop, kemudian scanner, gitu. Kemudian yang berikutnya, security system. Security system itu adalah CCTV, access control, kemudian access door, kemudian palang pintu, kemudian smoke detector, kemudian yang berbasis IOT. Nah, itu semuanya ada di katalog kita, ada di siplah kita, kemudian ada di sikap kita, gitu. Sistem informasi, satu lagi keamanan PT, keamanan sistem informasi. Jadi, itu, apa, memberikan layanan, penjualan, perbaikan, perawatan, dan pelatihan. Suka dukanya itu, ketika besoknya itu kita mau gajian, ternyata uangnya nggak ada. Itu dukanya itu. Jadi, besoknya mau lebaran, kita nggak ada uang buat THR. Itu betul-betul bagaimana. Jadi, kita di pengusaha itu adalah, ketika besoknya mau gajian, mau THR-an, yang paling susah adalah kita. Karena gimana kita muter otak, bagaimana caranya anak-anak harus gajian, gitu. Ya, sedangkan karyawannya nggak mau tahu, pokoknya harus gajian, gitu. Sedangkan omset nggak masuk, gitu. Kemudian, hutang, apa, piutang tidak tertagih, gitu. Nah, ini, aduh, bagaimana? Akhirnya memang kita harus korban sebagai, karena kan saya menganggapnya karyawan itu adalah saudara, ya, karena saya nggak mau ada bawah hata-atasan, pokoknya saudara, gitu. Jadi, bagaimana caranya supaya ini bisa jalan lancar, pokoknya yang penting gaji harus kebayar, operasional, karena akhirnya, mau nggak mau, saya mesti jual aset, gitu. Ya, mobil saya jual, gitu kan, ya, gitu. Bagaimana saya mau jual, kemudian saya mesti jual, emas, saya mesti jual, karena yang penting karyawan gajian, gitu. Karena saya nggak mau karyawan itu gajian. Kadang-kadang pernah juga, gajian harus dicicir, nih, Aduh, ini gimana? Karena pada waktu emang bener-bener, bener-bener, apa, karyawan kita ditinggal sama karyawan, kemudian juga omsetnya nggak bagus, piutang numpuk, gitu ya, nggak keterpagi, ya. Tapi itulah, maksud saya, bagaimana ketika kita lagi susah itu, kita kuyuk dengan karyawan, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Kita harus mempunyai solusi. Jadi, satu, bagaimana kita memvalidasi permasalahan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berempati terhadap masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan solusi terhadap masalah itu. Sukanya saya punya teman baru. Karena kenapa? Customer itu jadi teman. Itu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah, yang customer yang tadinya teman itu hanya memberikan mintaan solusi ke saya untuk memperbaiki komputer, ternyata bisa memberikan bisnis yang lain, gitu. Akhirnya, ada bisnis baru di kami itu adalah terkait masalah pelatihan dan sertifikasi untuk anak-anak kuliah, anak-anak SMK, gitu. Itu sukanya kenapa? Jadi kan kalau buat kita tadinya hanya jualan saja, yang tadinya entrepreneur, kemudian teknopreneur, akhirnya jadi sosio-teknopreneur. Itu kita punya, usaha menggunakan teknologi, kemudian kita bisa berbagi sama mereka terkait masalah ilmu, gitu. Karena buat kami, buat saya, gitu. Karena saya pernah di mentoring oleh Pak Pundisana sama Pak Hoki tersebut, saya punya kewajiban bagaimana menumbuhkan entrepreneur yang baru. Jadi, mindset-nya kepada kebetulan, saya juga dosen, ya. Jadi, sebagai praktisi juga, jadi, mengajarkan kepada anak-anak SMK, anak-anak kuliah ini. Jadi, setelah lulus itu, bukan kerja saja, tapi bisa melanjutkan kuliah, kemudian bisa menjadi pengusaha. Bisa mencindakan apa-apa pekerja, itu kita, nih, saya, ini di PT Aneka Simumasi, bekerja sama dengan SMK dan universitas, membuat kurikulum. Kurikulumnya kurikulum pengusaha, kurikulum yang diri usaha, yang matching dengan yang namanya dunia usaha, dengan dunia pendidikan. Nah, kami juga menerima yang namanya petra magang. Ya, petra magang dari kuliah sama anak-anak SMK. Nah, kalau di kami, magang juga bukan hanya sebatas datang, duduk, kemudian duduk, datang, kemudian. Enggak. Jadi, mereka seperti bekerja. Mereka diajain digital marketing, mereka diajain jadi yang namanya teknisi, mereka diajain jadi admin, diajain jadi messenger, gitu. Karena harapannya setelah mereka lulus, mereka punya kompetensi, gitu. Keluarga sih, mungkin istri sih sudah terbiasa, ya. Karena saya orang-orang organisasi, jadi bisnisnya bisnis, organisasi-organisasi. Tapi intinya sih, kalau Sabtu, Minggu itu saya pasti dengan keluarga. Udah, udah wajib. Sabtu, Minggu pasti dengan keluarga. Kalau pas waktu ribuan begini pun, saya pasti menyempatkan ribuan sama keluarga. Ya, itu number one lah, gitu. Karena keluarga yang mendukung, saya bisa maju, ya. Istri saya sekarang, yang punya toko, ada 12 toko, tutup semua. Saya main online. Ternyata online juga luar biasa, ya. Jadi, jual lipstick, jual minyak wangi, jual jepit rambut. Dan itu ternyata, yang tadinya tokonya banyak di mal, sekarang tokonya pindah ke rumah. Dan omsetnya kurang lebih juga sama juga, gitu. Nggak perlu yang-mengenya sewa toko, nggak perlu bayar yang namanya karyawan, terlalu beberapa banyak, gitu. Kemudian juga bisa di rumah terus, gitu. Ya, kemudian anak saya yang kedua, sekarang lagi kuliah di IPB, ya, semester dua, ya. Semester tingkat dua, kemudian yang anak yang kedua, sekarang masuk SMP satu, SMA satu, kelas satu. Kemudian yang ketiga itu, SD kelas tiga. Tapi saya punya yang namanya anak yatim dua, yaitu dari adik saya yang meninggal. Ya, kenapa harus punya anak yatim? Karena, satu, anak yatim itu, ya, karena saya umat muslim, harapannya adalah, memelihara anak yatim itu, jangan yang jauh dulu, tapi yang saudara dulu. Karena kenapa? Karena, masa iya yang saudara nggak keurus, tapi orang lain yang kita urusin, gitu. Nah, karena saya mau, ketika meninggal itu, kemudian karena ada hadis, bahwa ketika kita meninggal, ketika kita punya anak yatim, maka kita akan berdampingan dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, kenapa masih punya anak yatim? Ketika kita kesusahan, usat anak yatim kasih uang. Insya Allah, rezeki itu pasti ada. Nah, itu kejadian ketika di Ermanjur, ya. di sepat usaha, saya mau bayar, Pak Perti HR, saya nggak ada duit, gitu. Jadi, betul, kalau kita sedekah itu, jangan hitung-hitungan, lah, gitu. Jadi, kita kasih uang sama anak yatim, sampai doain, ya, nih, Pak D mau banyak-banyak hutang yang nggak apa, yang nggak ketagih, gitu ya. Toto, setelah kasih uang tersebut, kemudian, Toto ada telepon, Pak, saya mau bayar hutang, Pak. Padahal itu susah sekali, orang-orang itu bayar. Tolong kasih kirim, apa-apa namanya, rekeningnya. Toto dikirim 100 juta. Itu besok mau lebaran, gitu. Nah, itulah sisi psikologi yang mungkin tidak pernah dipunyain sama semua karyawan. Mungkin nggak, hanya pengusaha mungkin yang tahu seperti itu. Jadi, susah senang itu lebih banyakkan, jadi pengusaha lebih senang, sih, dibanding susahnya, gitu. Yang penting begini, satu, Tuhan itu tidak akan merubah nasib satu seorang atau kaumnya ketika kita atau seseorang tersebut mengubahnya. Jadi, kita harus punya yang namanya growth mindset. Jadi, apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita kerjakan, itu akan terjadi. faya kun. Ketika jadi pengusaha, ingat, satu, ya, mesti punya mentor. Karena mentor itu yang tempat kita untuk curhat. Selain curhat sama Allah, kita mesti curhat ikhtiarnya dengan mentor. Kemudian, yang kedua, kita mesti punya organisasi yang naungi kita untuk menampung yang namanya growth-kesah kita. Kemudian, berikutnya adalah kita mesti punya integritas. Ya, dan yakin bahwa kita maju. Coba, 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 gagah, coba, coba, coba aja terus. Karena kalau kita coba, pasti kita akan tahu hasilnya seperti apa, gitu. Meskipun jelek, kita harus hadapi. Ya, kemudian yang paling utama adalah jujur. Jadi, kenapa? Supaya hidup kita berkah. Lebih baik kita untung kecil, tetapi manjang dibanding untung besar, nama kita jelek, kemudian kita enggak manjang. Karena dunia penguasa-pengusaha kan hanya sekecil saja, kan? Karena kenapa? Kalau kita jelek, pasti akan ketahuan sama yang lain. Jadi, pesan saya kepada para pengusaha yang baru, pokoknya semangat saja. Berusaha. Ya, bangun komunikasi, bangun network. Itu menurut saya sih. kepada semua masyarakat Indonesia, baik tua atau muda, yang namanya menjadi pengusaha, tidak lihat umur. Tidak perlu punya uang banyak. Tidak perlu yang namanya tempat yang besar. Jadi, yang penting ingat, berani, optimis, dan coba. Karena ketika kita berani, dan optimis, dan coba, usaha itu akan jalan. Dan pakai ilmu kepepet. Yaitu, ketika sudah mepet, maka setelah itu akan ide akan keluar. Bagaimanapun juga, ya, semua itu tergantung sama Allah. Ya, jadi, apapun hasilnya, kita kerja yang keras, kerja yang cerdas, kerja yang tuntas, dan terakhir, kita sebagai pengusaha harus kerja ikhlas. Apapun hasilnya, kita harus ikhlas. Kita coba lagi di awal bulan, coba lagi di kuartal pertama, coba lagi tahun depan. Sehingga, kita aktif bila semangat, dan semuanya pasakan sama Allah, insya Allah jalan pasti ada. Itu. Terima kasih.